Intro Satuan Reserse Narkoba Medan berhasil gagalkan peredaran sabu antar negara. Kapol Resta Besmedan, Kombes Pol Dadang Hartanto bersama Kasat Narkoba, AKBP Rafael Sandi Priyambodo, saat gelar konferensi pers di Lobima Pol Resta Besmedan, menjelaskan bahwa pelaku merupakan kurir jaringan Malaysia Aceh Medan, pelaku bernama Rusli Aziz, warga Dusun Melati Desa Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang. Saat penangkapan, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur kepada pelaku karena berusaha kabur dan menabrak petugas. Selain tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti yaitu 15 kg sabu dan 1 unit mobil. Pada ruas dalam menu di Kota Medan ini kita temukan kendaraan, ini bus, ini bus, ini bus, ini bus Bansar, ini bus Bansar, berlintas, kemudian kita lakukan pengejaran. Setelah kita lakukan pengejaran, yang atas nama LK, Dan inisialnya kita akan pengejaran, kemudian pelanikan diri. Kita tahu bahwa dari hasil bulu bakat kita mengumpulkan wajah terakhir kita informasi bahwa itu membawas sejumlah warna-wajah. Kita kerja, sampai di Kota Medan masuk ton. Dan ketika keluar dari ton, anggota sudah ada yang menghentikan di sini. Dan ketika kita usahakan untuk menghentikan, anggota akan ditabrak, anggota sudah mengeluarkan tembakan perikatan. Kemudian karena terus dilakukan upaya melukukkan dengan menembak kacar kan dari kendaraan afansa tersebut. Namun mengenai bagian depan dari pelaku ini, kemudian kita lakukan pemeriksaan ternyata membawa 15 kilo narkoba jenis satu-satu yang beramuktinya ada di depan kita. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.